Kritik dari anggota DPR katanya 2 tahun ini semenjak ditinggal Gubernur Sebenarnya Jakarta semeraut. Tanggapan Bapak bagaimana mengenai kritik tersebut? Belum 2 tahun, baru 1 tahun semeraut. Pokoknya semenjak ditinggal gitu Pak maksudnya. Sebelumnya kan COVID. Jalur sepeda di ruas jalan strategis Jakarta menjadi parkiran. Jalur sepeda tersebut tertutup jejaran mobil. Lokasi jalur sepeda yang diinfansi mobil ini ada di depan kantor sekretariat ASEAN. Jalan Sisinga Mangaraja, Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Mobil-mobil terlihat parkir berbaris jelas selepas simpang JSW mengarah ke markas besar atau Mabes Polri. Panjang jalur sepeda yang menjadi lokasi mobil parkir sekitar 150 meter. Ada kerucut orek atau trafik kon dengan ranting berdaun yang dipasang untuk membatasi jalur sepeda yang disulap menjadi parkiran di depan kantor ASEAN ini. Selepas belokan ke jalan Raden Patah 1 menjelang Mabes Polri, jalur sepeda sudah bebas dari mobil yang terparkir. Tidak terlihat sepeda yang melintas pada momen itu. Kendaraan bermotor lalu lalang dengan lancar tanpa macet. Padahal sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pembangunan jalur sepeda sepanjang 535 kilometer pada tahun 2026. Sekarang sedang membangun jalur-jalur untuk sepeda. Ini dari persimpangan Jalan Fatmawati dengan Jalan Tebesima Tupang dibangun jalur sepeda sepanjang 23 kilometer. Prioritas pembangunan jalur sepeda ini ke kawasan-kawasan yang disana diterapkan kebijakan ganjil-genap. Target itu tercantum dalam Perkub No. 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta 2023-2026 yang ditekan Anies Baswedan pada 10 Juni 2022. Sampai September 2022 atau sebulan sebelum Anies mengakhiri masa jepatannya, DKI Jakarta telah memiliki jalur sepeda sepanjang 200 kilometer. Untuk itu, 2023 ini DKI Jakarta hanya menganggarkan 7,5 miliar bagi jalur sepeda. Sebanyak 5 miliar dari 7,5 miliar rupiah dialokasikan untuk kegiatan optimalisasi jalur sepeda. Berdasarkan data yang disampaikan di Sub-DKI Jakarta, ada sekitar 3.000 pesepeda pengaspal di jalur sepeda. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya adanya jalur sepeda. Namun usia Anies turun, kelanjutan jalur sepeda tidak dilanjutkan oleh Heru Budi Hartono. Malahan, PC KU Benudikai Jakarta tersebut membongkar trotoar dan jalur sepeda. Institute for Transportation and Development Policy Mengkritik langkah pejabat gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang mengubah trotoar menjadi jalan di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Permasalahan kepadatan kendaraan bermotor di kawasan kebayoran baru bukan karena kekurangan ruang, tapi jumlah pengguna kendaraan yang terus meningkat. Hal itu pernyataan bersama menanggapi pengaspalan trotoar di Simpang Santa dikeluarkan 6 organisasi. Back to Work, Koalisi Pejalan Kaki, Komite Penghabus Bensin Bertimbal, Road Safety Association, Greenpeace, dan ITDP. Penambahan jalan untuk kendaraan bermotor tidak pernah menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. Penambahan jalan justru semakin mengundang kendaraan bermotor pribadi untuk menggunakan jalan dan sebagian dari siklus ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor pribadi di kota. Dampaknya adalah penurunan kualitas layanan Transjakarta. Hasil survei ITDP pada 2022 menunjukkan, ada perbedaan kecepatan 28% antara koridor steril dan tidak steril. Sementara, survei pada 2019 menemukan 45% warga mengalami kesulitan untuk berjalan kaki di trotoar karena parkir liar yang 90% mengokupansi trotoar. Selain itu, dampak tidak terlihat dari ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi dibebankan kepada masyarakat, utamanya masyarakat rentan. Setidaknya, 58,1% penyakit di Indonesia disebabkan oleh polusi udara dan 30% korban kecelakaan di jalan adalah pejalan kaki. Dalam pernyataan bersama itu disebutkan, bahwa kemubaziran anggaran atas penghancuran trotoar yang menjadi fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda ini bukan tidak berimplikasi perbuatan melawan hukum. Puluhan miliar dialokasikan, tapi kemudian dihancurkan hanya dalam satu malam. Kemubaziran penggunaan anggaran ini merupakan pidana penghilangan aset negara yang harus diusut tuntas. Apalagi aset ini belum berumur 5 tahun. Dali mengendalikan kemacetan adalah mengada-ngada. Mengingat di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan sudah tersedia fasilitas BRT Transjakarta sebagai opsi agar terhindar dari kemacetan. Kemacetan kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor harus diabekan lantaran sudah ada solusinya berupa mas public transport, jalur sepeda, dan fasilitas pejalan kaki di kawasan tersebut. Disreward atau punishment bagi mereka yang masih bertahan dengan kendaraan pribadi, jadi biarkan saja. Enam organisasi itu berencana melakukan upaya hukum apabila keberadaan trotoar dan jalur sepeda tidak dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Kualisi Sipil mengkritik kebijakan rekayasa lalu lintas penutupan putar balik di persimpangan Pasar Santa, Jakarta Selatan. Pasalnya, rekayasa tersebut turut menghapus jalur sepeda dan pejalan kaki. Kualisi Sipil tersebut terdiri dari Greenpeace, Kualisi Pejalan Kaki, Komunitas Bike to Work, dan Road Safety Association. Mereka mengatakan, penghancuran trotoar menjadi jalan raya jelas langkah setback atau mundur. Jalan di sekitar Pasar Santa sebelumnya merupakan trotoar yang dibangun di era Gubernur Anies Baswidan. Namun, akibat kebijakan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan Lampung Merah Santa, trotoar itu dihancurkan dan diganti jalan raya. Penghancuran trotoar dan jalur sepeda ini melanggar hukum karena bertentangan dengan amanat putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Penghilangan jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di Jalan Santa bertentangan dengan amanat putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta. Seharusnya, fasilitas non-motores transport diperluas dalam rangka merealisasikan peningkatan kualitas udara sebagai amanat putusan PN Jakarta Pusat. Penambahan jalan untuk kendaraan bermotor tidak pernah menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. Menambah jalan malah akan semakin mengundang kendaraan bermotor menggunakan jalan. Dali mengendalikan kemacetan di kawasan Pasar Santa juga dianggap mengadang-adang, mengingat kawasan itu tersedia fasilitas PRT Transjakarta sebagai opsi agar terhindar dari kemacetan. Koalisi menilai kemacetan akibat tingginya volume kendaraan pribadi harus diabehkan mengingat sudah ada solusi berupa transportasi publik, jalur sepeda, dan fasilitas pejalan kaki di kawasan tersebut. Menurut koalisi, kemacetan adalah hukuman bagi mereka yang masih bertahan dengan kendaraan pribadi. Koalisi mendesak fasilitas trotoar dan jalur sepeda dikembalikan. Mereka akan menoboh upaya hukum apabila keberadaan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda tidak dikembalikan seperti sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya menerima masukan dari koalisi. Menurut Syafrin, Pemprov DKI Jakarta akan tetap memperhatikan hak-hak pejalan kaki dan para pesepeda di jalan raya. Pesepeda juga pejalan kaki tetap terakomodir secara baik. Oleh karena itu, dari hasil peninjauan, untuk yang menyeberang nanti akan dilakukan penataan. Sebelumnya, Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Hirbudi Hartono mengatakan, penutupan yutun di persimpangan santa tersebut membuat kemacetan lebih terurai. Itu lampu merahnya mereka bertahan, itu lebih lama dibanding mereka muter. Muternya kurang lebih 1,5 kilo. Menurut Heru, berdasarkan laporan dari dirilantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jika biasanya kepadatan dari arah jalan Wijaya 1 ke arah jalan Kapten Tendian terjadi pukul 9, kini telah diperlakukan penutupan yutun kepadatan hanya berlangsung hingga pukul 8. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan Anies Baswedan. Selama menjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, salah satu segmen penting yang dibangun Anies Baswedan adalah jalanan. Jalanan yang rapi, bersih, estetika, dan aman bagi seluruh pengguna transportasi. Menariknya, Anies Baswedan menempatkan jalan raya sebagai ruang ketiga bagi warga. Anies membangun ruang-ruang di ibu kota menjadi tiga. Ruang pertama adalah rumah, ruang kedua adalah tempat berkarya atau bekerja, dan ruang ketiga berada di antara ruang pertama dan ruang ketiga. Pada 19 Oktober 2019, di balik kota Bloki, Anies membuka pameran fotografer bertajuk Ruang Ketiga Jakarta. Sebagaimana dikutip beberapa media online, Anies menjelaskan arti dari ruang ketiga. Ruang publik kita itu masih minim interaksi. Orang berangkat kerja, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, mereka di jalan fokus berkendara, kemudian hanya berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan kantornya. Saya bertanggung jawab atas keadaan ini. Jadi, jadi kita harus merancang kota ini dengan ruang ketiga yang memungkinkan interaksi lintas sosial ekonomi, terutama ruang-ruang yang terkait dengan transportasi masal, di mana di sana semua orang setara. Anies menjelaskan, saya beri contoh tentang trotoar dan tentang jembatan penyeberangan orang. Kita mendorong agar tempat-tempat itu bukan menjadi tempat di mana warga berlalu-lalang lutin. Saya tuliskan di JPO yang ada di Kelora dan yang lainnya, bahwa berangkat dan pulang kerja jangan menjadi perjalanan. Dia harus menjadi pengalaman. Nah, kalau dia menjadi pengalaman, maka selalu akan memberikan perasaan yang berbeda. Dalam perspektif Anies, jalan raya adalah ruang ketiga. Jalan raya meliputi seluruh sistem pendukung diantaranya, trotoar, saluran air, taman, lampu jalan, halte, stasiun, jembatan penyeberangan orang, marka jalan, pelican crossing, fasilitas kursi di jalan, CCTV, alat transportasi, dan pemenahan utilitas. Hal yang berbeda dari cara pandang Anies, juga yakni menempatkan urutan alat transportasi yang digunakan di jalan raya. Jika pemimpin sebelumnya, menempatkan kendaraan pribadi sebagai prioritas pembangunan jalan raya, Anies justru menempatkan kendaraan pribadi sebagai prioritas paling akhir dari paradigma pembangunan jalan raya. Terima kasih telah menonton!